Sayyidina Muhammad Sebetulnya Mohamahab Bapak Pimpinan Direktur Ketua Yayasan ini sudah melanggar kode etik Sesama Abdul Dilarang saling mendahului Tapi karena beliau yang mengundang Dan begitulah Adab orang berilmu Di awal sambutannya disebutnya Nama saham Alhamdulillahilfardis 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 Muslimin muslimat Muminin mu'minat Yang belum kawet maupun belum sunat Insyaallah kita semua dimuliakan Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Tahun 2035 Di atas Seandainya ucapan tadi Diaminkan oleh malaikat Insyaallah Ini Ustaz Somad ini ngawur ini Masa al-lumni Dari al-Azhar Palu bisa jadi Presiden Saya aja bisa Mampir Artinya apa Dulu Belanda menyerang kita Pakai meriam Pakai senjata Pakai bom Pakai tank Sekarang dia tidak menyerang Pakai bom lagi Dia serang Pakai lem kambing Lem kambing Narkoba Kelas ekonomi Tapi di sekolah ini Anak-anak kita selamat Dari semuanya Insyaallah Yang perempuan di luar sana Masyaallah Rambutnya tiga warna Merah, kuning, kelabi Gaya Gaya Pang Anting-anting 16 Telinga kiri Tiga Telinga kanan Tiga Di atas Dua Di satu Di dom Di bibir Satu Melihat bibir dia pakai Anting Bibir kita yang milu Tapi begitu Didaftarkan di sekolah Al-Azhar Lihatlah Zilbabnya panjang Masyaallah Guaran What can I do Tapi begitu Nanti filmnya Tawan Al-Azhar Begitu masuk ke pesawat Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman Al-Rahman Al-Lama Al-Quran Keluar Pramugari Pak Cikgu Langsung keluar Pemukari Bukan itu lagunya Pak Ustaz Itu kan lagu India Oh iya Tentu Lulus dari mana? Dari Al-Azhar Semuanya Islami Bukan berarti Taman dari sekolah Al-Azhar Lalu jadi Ustaz Saya gak maulah anak saya di Al-Azhar Nantinya di Ustaz Kurus Macam Ustaz Semua Sudah Dia sekolahnya di Al-Azhar Kepalanya dibagi dua Sebelah kiri Fisika Kimia Biologi Matematika Bahasa Inggris Hebat Tapi di sebelah kanan ada Quran Hadis Bahasa Arab Akhidat Akhlaq Apa lagi? Fikir Nampak itu fikir Solat Zakat Kuasa Haji Wajib Sunat Sunan wakad Makruh Hukum Syarat Wajib Itu yang ada di kepala dia Dan yang paling kita inginkan adalah Ketikakan kita Bapak Ibu Ini wali-wali murid datang Ketika kita nanti mati Yang membisikkan keteringa kita Pada akhir ayat La ilaha Siapa yang akan membisikkan itu? Inilah anak-anak alumni Dari Al-Azhar Tiga anak Dokter spesialis Tidak tahu Mau berkata apa Saat melihat Ayah terbujur kaku Di ruang IJU IJU itu artinya ICU Ibang Simi Tiga anak Yang kaya-kaya Yang hebat-hebat Tidak bisa berbuat Apa-apa Yang satu Hanya melihat orang tua Sambil menangis Bapak Yang satu melihat Seperti melihat kucing Yang satu bingung Mau apa Dia ambil HP Habis itu dia foto Bapaknya Habis itu dia upload Ayahku mau Satratul mau Bagian kasihan Tolong like and share Kenapa dia tidak tahu Berbuat apa Karena dia tidak Belajar agama Tidak pernah sekolah Di sekolah Al-Azhar Pali Tapi kalau dia Sekolah di sini Dia diajarkan Yang paling sulit Bukan mencari nafkah Yang paling sulit Bukan membangun rumah Allahumma Hawin alayna Fisa Karatil Ma'ud Yang paling sulit Waktu sakratul ma'ud Mau menghadap Allah Apa yang bisa Meringankan sakratul ma'ud Yang bisa Meringankan sakratul ma'ud Datang anak Membacakan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin Baca tafsir Ibnu Khazir Ditulis oleh Imam Abu Fidah Ismail Ibnu Khazir Nama tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim Kalau dibacakan Pada perkara Yang sulit Maka Allah Mudahkan Maka dibacakannya Yasin Keluar Perluhnya perlahan Meninggal orang tua Dalam keadaan Husnul Khazir Bapak Ibu Anak kaya Penting Anak punya jabatan Penting Tapi yang paling penting Adalah Anak mengiringi kita Saat kematian tiba Betul apa betul? Betul Kalau ada yang bilang Gak betul Cepat pulang Itulah gunanya Ibu melahirkan dia Meranggang nyawa Ibu menyimpan dia Dia dalam perut Sembilan bulan Sepuluh hari Sekarang cuman Sembilan bulan Sepuluh hari Dulu ada anak Yang dalam kandungan Dua tahun Begitu lahir Langsung ada gigi Sekarang tidak bisa Sembilan bulan Sepuluh hari Ibu kandung dia Menyusukannya Dua tahun Melahirkannya Meregang nyawa Ibu hanya minta Mandikan dia Berapa kali? Satu kali Mandi jena Jenazah Tapi disana Mereka tidak belajar Mandi jenazah Disini Diajarkan fikir Diajarkan penyelenggaraan jenazah Diajarkan bagaimana Memandikan jenazah Dan bapak Ibu-ibu Nanti kalau ada masjid Membuat undangan Acara penyelenggaraan jenazah Banyak orang tua Ikut daftar Gak perlu Orang tua gak perlu ikut Karena dia yang mau dimandikan Yang ikut itu Anak-anak kita Saya berharap Saat saya mati Nanti Anak sayalah Yang memandikan Saya Seperti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Nabi Muhammad Tidak punya anak Laki-laki Meninggal waktu kecil Siapa yang mengurus Jenazahnya? Sayyidina Ali Radiyallahu an' Sayyidina Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Fadal bin Abbas Sayyidina Al-Hasan Sayyidina Al-Husam Yang menyelenggarakan jenazah kita Keluarga kita Anak kita Menantu kita Dia sayang dengan kita Tidak akan dia ceritakan Aib kekurangan kita Tidak akan dia main-mainkan jenazah kita Hai ibu-ibu yang aku yang sombong Hai bapak-bapak yang duit dia banyak Kuasa banyak Sampai masanya kau akan Game is over Sekarang kau bangga Bukan melangkahkan kaki Langkahmu tegak Sekarang kau berkata lantang Sampai masanya Jangankan melangkahkan kaki Jangankan menghayunkan tanah Jangankan berteriak keras Menutup kelopak mata pun Kau tak bisa Semua orang yang mati Matanya melotot Baik film India Maupun film Cina Semuanya melotot Dan datang kawan orang lain Yang memejamkan mata Istri yang katanya Buah hati belayan jiwa Kalau pergi sebentar Nafasku hilang setengah Jangan pergi lama-lama ya Yang setengah nafasku pergi Nama penyakitnya apa? Asma Sesak nafas Begitu malaikal maut Mencabutnya Dalam keadaan mati Jangankan berkata Kaulah bulan Kaulah bintang Setengah nafasku pergi Lautankanku seberangi Bungkinkanku daki Prat Dia takut melihat jenazah kita Tapi kalau anak kita Dididik dengan baik Dia akan memejamkan Mata ayah ibunya Allahumma Firli fulan bin fulan Warfa' darajatahu Ma'al-ghabirin Inna lillah Wa inna ilahi Raji'un Begitu ditutupkan? Belum Rupanya masih pingsan Ini sebab itu Yakinkan benar-benar Sudah mati Panggil dokter Puskesmas Pak dokter Tolong periksa ini Pak dokter Memegang lehernya Wah Napasnya sudah tidak ada Hidungnya Tidak berhempus lagi Nadinya Tidak berdentak lagi Jantungnya Tidak ada degup lagi Jadi gimana dok? Bungkus Tidak berhempus lagi Tidak berhempus lagi Tidak berhempus lagi